Bab 1606 Teguh, dalam waktu dekat, mungkin tidak ada kesempatan untuk comeback. Krisis pertama kali muncul di sini, tetapi setelah pergi, hal itu memberi Tianhe Xing waktu untuk membangun kembali dan berdamai. Setengah dari armada Tianhe cukup bagi mereka untuk menangani sebagian besar keadaan darurat, melihat Lansuanyu naik ke kapal perang, ekspresi Tianhe Huang menjadi dingin, menoleh ke Perdana Menteri Tianhe di sampingnya, dan berkata, hitung kerugian dan atur ulang formasi pertahanan. Saya akan bertahan secepat mungkin. Array besar sudah diatur. Periksa semua flukuasi atribut luar angkasa, terutama keberadaan array sihir Huang, dan pastikan bahwa tidak ada kemungkinan Crimson Realm dikirim kembali. Lain kali, Anda harus bekerja keras dulu, dan pekerjaan rekonstruksi semuanya serahkan kepada Anda, markas rahasia kami, biarkan mereka mempercepat produksi kapal perang dengan segala cara. Semua sumber daya, tidak ada upaya untuk mengalokasikan kepada mereka. Ya, yang mulia, saya mengerti. Bajingan ini, sangat berharap bahwa alam merah akan baik-baik saja untuk menelan mereka. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan kejam, matanya penuh dengki, kali ini istana kekaisaran dihancurkan, itu benar-benar kerugian besar, dan dia juga tertekan. Sumber daya di istana tidak hanya milik keluarga kerajaan, Tianhe Huang menepuk pundaknya, dan berkata, Anda akan mengatur semuanya secepat mungkin. Saya akan mulai menerobos pintu yang tertutup. Memanfaatkan waktu ini, saya akan menerobos ke tingkat Dewa Super terlebih dahulu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik teratas akan menjadi kuat. Sampai sejauh itu. Sangat disayangkan untuk kesempatan ini. Tianyangkor Dia benar-benar menyakiti Tianyangkor, membeli dengan harga yang sangat mahal, tetapi akhirnya harus mengirimnya kembali. Perdana Menteri Tianhe berkata, kami akan mendapatkan barang-barang kami kembali cepat atau lambat. Yang mulia, Anda memiliki terobosan baru terlebih dahulu. Saya akan mengatur semuanya segera, ya. Kaisar Tianhe berbalik dan pergi. Klan Tianhe membutuhkan Dewa Super juga. Seorang Minsin adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah karena Surga dan Kaisar telah menemukan bahwa jika mereka ingin berkembang lebih jauh, kekuatan puncak yang sebenarnya tidak hanya efektif dalam pertempuran, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Tanpa mencapai tingkat Dewa Super, bagaimana seseorang dapat mengetahui apa tingkat Dewa Super itu? Cara mengembangkan senjata dan cara mengembangkan pertahanan sangat penting. Setelah perang ini, beberapa masalah dengan armada Tianhe terungkap, dan mereka semua perlu mengatur ulang pemikiran dan pengembangan mereka, Tianhe Huang terbang pergi, dan Perdana Menteri Tianhe segera memulai berbagai pengaturan dan pengaturan kerja. Semangat dan semangat Perdana Menteri Tianhe akhirnya telah kembali. Setidaknya untuk saat ini, semuanya bergerak ke arah yang baik. Latar belakang mereka yang tersembunyi masih sangat dalam. Jika sumber daya dialokasikan dengan baik, itu akan cukup untuk pembangunan di masa depan. Selain itu, mereka juga mengontrol banyak jalur perdagangan, seharusnya bisa menghasilkan banyak uang sekarang di masa perang. Setelah Tianhe Huang menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, dia juga harus menerobos. Mencapai tingkat Dewa Super dapat memperpanjang rentang hidup lebih jauh, dan juga dapat memiliki rentang hidup ribuan tahun. Jika Anda benar-benar ingin memberi mereka waktu lebih dari seribu tahun, maka mungkin keajaiban apa yang bisa dilakukan bagi mereka, pertempuran ini telah memperluas cakrawala mereka. Mereka telah melihat kekuatan macam apa yang benar-benar dapat dicapai oleh pembangkit tenaga tertinggi, dan aura setengah langkah dari level Raja Dewa benar-benar telah menstimulasi dia, langit, dan kaisar. Itu Raja Dewa setengah langkah, tujuan akhir dari orang kuat seperti mereka adalah untuk melahirkan alam Dewa, dan itulah keberadaan terakhir dari keabadian. Jadi, jika kelan Tianhe berkembang selama beberapa ribu tahun, jika ada kesempatan yang sesuai, dapatkah ia juga melahirkan keberadaan tingkat Raja Dewa untuk menyentuh para Dewa, memikirkan hal ini. Tekanan awal perdana Menteri Tianhe sedikit berkurang, dan mungkin ada peluang. Dibandingkan dengan menjadi abadi, konsumsi saat ini bukanlah apa-apa, terlebih lagi, langit dan bintang tidak dapat dianggap mulai dari awal lagi. Pada saat mentalitas Tianhe Shouzao berangsur-angsur stabil dan semua pengaturan kerja diatur, tiba-tiba, teriakan mengerikan datang, Long Ma Federation, aku tidak berbagi langit denganmu. Seluruh armada federasi Ryoma sedang dalam proses terbang dengan kecepatan penuh, menuju ke arah Ryoma Double Star, di dalam kapal. Perang Clan Yukong 33 orang Tianyi masih berkumpul untuk berlatih. Meski durasi perang ini tidak lama, keuntungan bagi mereka masih cukup besar. Basis kultivasi setiap orang telah meningkat ke berbagai tingkat. Meningkatkan pengalaman tempur yang sebenarnya, dan menggabungkan basis kultivasi yang sebelumnya ditingkatkan, kemampuan dan pertempuran yang sebenarnya, di bawah pengujian pertempuran yang sebenarnya, ada berbagai tingkat kemajuan, dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa telah muncul. Bagi mereka, ini adalah hal yang luar biasa. Lan Suanyu dan Bai Siu Siu tidak mengikuti semua orang dalam latihan. Saat ini mereka berada di kabin lain, cahaya ilusi berkedip-kedip, dan pemandangan aneh muncul. Penampilan Lan Suanyu dan Bai Siu Siu tiba-tiba berubah, masing-masing menjadi satu sama lain. Seolah-olah mereka telah menyelesaikan pertukaran, bagaimana? Bai Siu Siu memandang Lan Suanyu penuh harap, ada seringai di sudut mulut Lan Suanyu, lalu keluarkan barang-barang itu satu per satu, segera, di dalam seluruh kabin. Fluktuasi energi yang kuat muncul satu demi satu. Meskipun dia sudah menebak apa yang akan dia lakukan, Bai Siu Siu tidak bisa membantu tetapi menatap lebar ketika dia melihat hal-hal ini. Disajikan di depan mereka adalah dua meteor Pegasus, kayus camore emas, alu suci yang terbakar surgawi, dan tombak naga api ringan, yaitu, artefak dan keberadaan tingkat atas yang ditembakkan oleh Perdana Menteri Tianhe sebelumnya, digunakan untuk menerobos keberadaan dewa sejati. Ya, memang seperti itu, itu benar, Lan Suanyu pergi ke sarang klan Tianhe sebelumnya, ketika hari dan kaisar terbang, akal ilahi Lan Suanyu terkunci di tempat dia terbang. Faktanya, ketika naga pertama kali meneriakan surga dan kaisar dalam kemarahan pada hari itu, kesadaran Lan Suanyu telah memulai pencarian penuh, setelah menyelesaikan Sheng Long Jue dengan Bai Siu Siu, tidak hanya basis kultivasi Bai Siu Siu telah meningkat, tetapi yang lebih penting, nafas dan kemampuan mereka benar-benar dapat diintegrasikan melalui Sheng Long Jue. Oleh karena itu, itu setara dengan superposisi dewa dua orang untuk dijelajahi, meskipun tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang sebenarnya. Masih ada pemburu harta karun. Dewa dari tiga tingkat dewa sejati ditumpangkan, bahkan jika itu adalah tempat duduk naga yang pertama. Tidak dapat menemukannya, oleh karena itu, ketika Tian He Huang muncul, Lan Suanyu telah mengunci posisi itu. Saat dia mengambil tindakan adalah ketika dua hal besar pertama membuat banyak ksatria naga dan ksatria Pegasus pergi. Itu diteleportasi ke sana dalam sekejap. Tapi Bai Siu Siu tertinggal dengan kerjasama dari binatang pemburu harta karun, menurut penilaian Lan Suanyu, Tian dan kaisar pasti tidak akan membawa barang-barang baik ini. Alasannya sangat sederhana. Dia takut dibawa pergi oleh kepala Tian Long. Dalam kesibukan, seharusnya sudah terlambat untuk bersembunyi terlalu banyak. Setelah indera ketuhanan Lan Suanyu mencari, seperti yang diharapkan, benda-benda ini ditemukan di sebuah ruang rahasia jauh di bawah tanah, ada juga pintu di ruang rahasia, dan sisi lain dari pintu itu penuh dengan energi kehidupan yang kuat, yang seharusnya menjadi tempat menuju inti langit dan bintang. Lan Suanyu tidak mencoba menyelidiki, karena inti kehidupan terlalu tinggi. Begitu dia pergi untuk menyelidiki, dia pasti akan disiagakan oleh langit dan kaisar. Jadi, dia segera kembali setelah mengambil barang itu. Armada mundur dengan megah, hal-hal baik yang mulanya tamak tetapi tidak bisa dibeli, saat ini semuanya jatuh ke tangan mereka, tombak naga api cahaya tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk Liu Feng. Dan akhirnya bisa menebus penyesalan Liu Feng bahwa dia tidak memiliki artefak, dan lebih baik dari harta berharga ini, masing-masing memiliki kegunaannya sendiri, membalik penutup alam semesta digunakan untuk menerobos level dewa, bagi mereka, efeknya kecil. Setiap orang di 33 Tianyi sekarang memiliki bakat yang cukup untuk membuat terobosan sendiri. Anda tidak perlu menggunakan artefak ini. Menggunakannya akan mempengaruhi efek terobosan. Tapi pohon Phoenix emas sangat bagus. Ini adalah eksistensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran menembus level dewa super. Ini sangat membantu untuk peningkatan, stabilitas, dan pemantapan kekuatan mental. Untuk 33 orang Tianyi Ada manfaat besar, Bab 1607 Apakah Anak Anda Melakukan Sesuatu Yang Buruk? Kedua Meteor Pegasus digunakan untuk menembus level dewa super. Lansuanyu sendiri tidak siap menggunakannya, dia bisa menembus level dewa super tanpa ini. Bisa diserahkan ke mitra. Ini setara dengan selama salah satu mitra telah menstabilkan basis budidaya tingkat dewa sejati, itu mungkin untuk menembus tingkat dewa super dengan mengandalkan Meteor Pegasus, dan burning god pestle hari itu adalah artefak yang benar-benar terkemuka. Nilai artefak ini tidak diragukan lagi. Sangat cocok untuk diberikan kepada rekan dengan atribut api. Tetapi prasyaratnya adalah memiliki kekuatan tingkat dewa terlebih dahulu. Jika tidak, seharusnya tidak dapat mengendalikannya, satu-satunya yang bisa menggunakannya sekarang adalah Lansuanyu dan Tang Yuge. Lansuanyu sendiri memiliki baju besi naga tingkat dewa dan tombak naga emas. The burning god pestle secara alami digunakan oleh Tang Yuge hari ini. Merakit dua artefak besar, kekuatan Tang Yuge pasti akan meroket, kamu benar-benar baik, aku takut surga dan kaisar akan menangis sekarang. Bai Siu-Siu tersenyum, Lansuanyu tersenyum dan berkata, kita dapat melemahkan musuh dan memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah tujuan terbesar para pengintai kita. Namun, situasi di depan kita agak sulit untuk dikatakan. Saya baru saja meminta saudara perempuan saya untuk memberitahu keluarga. Pada titik ini, wajahnya tersenyum. Itu juga menyatu, situasi di depannya tidak optimis. Langkah Crimson Realm untuk menyingkirkan cangkang jangkrik dan membuat suara, benar-benar membuat seluruh federasi Long Ma menjadi pasif. Sekarang tergantung pada apakah mereka dapat menahan Long Ma Double Star sebelum mereka bergegas kembali, karena jarak, Lansuanyu juga tidak bisa menghubungi Long Tianyang. Pusat kekuatan teratas Long Ma Shuang Xing telah dipilih. Mampukah kedua planet ini menahan serangan kuat dari Crimson Realm? Lebih penting lagi, bisakah teleportasi jarak jauh yang sebelumnya digunakan oleh Crimson Realm digunakan lagi? Jika memungkinkan, itu akan menjadi masalah besar juga. Raja Dewa setengah langkah yang tidak bisa menangkap jejak, betapa menakutkannya itu? Saya takut seluruh galaksi kuda naga akan diselimuti kabut, menghadapi kemungkinan kepunahan kapan saja. Bai Siu Siu mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lansuanyu berkata, mari kita bicara dengan orangtuaku dulu. Lihat apa yang mereka katakan. Bai Siu Siu menetapnya dengan aneh, Lansuanyu terkekeh dan berkata, sekarang kamu sepenuhnya milikku. Kami memiliki kontrak. Orangtuaku secara alami adalah orangtuamu. Bai Siu Siu menetapnya dengan wajah pucat dan berkata, kapan kamu akan pergi? Lansuanyu berkata, sekarang itu harus dilakukan sebelum memulai lompatan lubang cacing. Kita ingin kembali. Bagus, mereka diam-diam melalui transmisi ruang angkasa meninggalkan kapal, naik ke kapal perang Zamrut Sihir. Ukuran kapal perang Jade Demon itu kecil, dan keduanya tampak agak berdesakan. Lansuanyu hanya membawa Bai Siu Siu ke dalam pelukannya, dan mengendalikan kapal perang dengan pengetahuan spiritualnya. Di bawah kedok pemburu harta karun, dia dengan cepat meninggalkan armada dan terbang kekejauhan. Sekarang ksatria naga tidak ada di sana, dia secara alami tidak khawatir tentang ketahuan. Bagaimanapun, armada sekarang tidak memiliki apa-apa untuk diperintahkan, cukup berlayar dengan kecepatan penuh dan kembali ke Longma Double Star. Ketika seseorang menemukannya, Lanbo juga akan memberitahunya bahwa Lansuanyu sedang beristirahat. Bagaimanapun, mereka semua mengalami pertempuran sebelumnya, kapal perang Dapeng Lapis Bajaperak selalu tidak jauh, diam-diam mengikuti mereka. Dengan level lanjutan dari kapal perang Dapeng Lapis Bajaperak, itu sama sekali tidak dapat ditemukan oleh armada Federasi Longma. Kapal perang Emerald Demond diam-diam ditelan oleh kapal perang Yinjia Dapeng, dan Lansuanyu segera melihat orang tuanya lagi. Melihat Lansuanyu dan Bai Siu Siu, Tanggulin dan Guiwena menunjukkan keterkejutan. Di depan mereka, Lansuanyu secara alami tidak menyembunyikan apapun, secara alami semua aura dilepaskan. Ada apa? Lansuanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, merasa bahwa mata orang tuanya agak aneh, Guiwena tersipu cantik, dan menarik Bai Siu Siu ke samping, Lansuanyu bahkan lebih bingung. Melihat ayahnya, ekspresi Tanggulin juga agak aneh, dan dia berbisik, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Ah, apa yang aku lakukan? Lansuanyu bahkan lebih bingung, Tanggulin terkekeh, ada apa denganku? Apakah kamu memberi seseorang Siu Siu untuk itu? Apa? Tidak. Lansuanyu terkejut, Tanggulin tercengang, tidak. Bagaimana Anda melihat bahwa aura antara Anda dan Siu Siu sama? Bahkan garis keturunan bergemas satu sama lain. Dan Siu Siu juga telah berevolusi ke tingkat dewa yang sebenarnya. Dalam waktu yang singkat, kecuali Anda memiliki hubungan, ada kemungkinan seperti itu. Saat itu, aku. Pada titik ini, Raja Naga Douluo tersipu dan tidak melanjutkan, Lansuanyu tiba-tiba berkata dengan malu, tidak, tidak. Kami baru saja berlatih seni Shenglong Klan Naga dan menyelesaikan kontrak, yang membantunya menerobos. Di sisi lain, Gu Yuena juga kembali dengan tangan Bai Siu Siu, Bai Siu Siu si cantik tersipu seperti apel, dia menatapnya dengan kasar, Gu Yuena, engah, tersenyum, dan berkata, ini benar-benar kesalahpahaman. Saya khawatir Anda akan memiliki anak selama proses inkubasi ini, Guru Nana. Bai Siu Siu langsung terjun ke pelukannya. Lansuanyu juga merasa malu, untuk bisnis, bicarakan bisnis. Ibu dan ayah, kamu seharusnya melihatnya, alam merah telah dipindahkan, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang apa yang terjadi di langit dan bintang. Katakan lagi, mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin sedikit mengernyit, menunjukkan pandangan yang bijaksana, menoleh untuk melihat ke Gu Yuena, itu benar-benar terlihat seperti pesawat jurang dulu. Pesawat jurang tiba-tiba menghilang saat itu dan tiba. Di ujung utara, ini menyebabkan masalah besar bagi kami, hampir menyebabkan seluruh bintang Do Uluo jatuh. Gu Yuena berkata, pada saat itu, kultus roh kudus membuka jalan bagi mereka. Aku tidak menyangka kali ini adalah klan Yukong. Menghianati Federasi Longma. Ini memang masalah besar. Namun, kekuatan suku naga dan Tianma melebihi harapan kami. Lansuanyu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Wulin tidak melakukannya. Dengan ragu-ragu berkata, mari kita perhatikan perubahannya. Anda hanya bisa melihat trik dan trik. Saya akan menginformasikan Federasi kita secepatnya untuk mempersiapkan armada luar angkasa kita. Anda juga harus berusaha membujuk pemimpin senior kita dalam laporan untuk memberikan dukungan. Persiapan Kuda Naga Galaksi. Kita tidak boleh membiarkan Crimson Real berhasil. Jika tidak, kita akan menjadi target berikutnya dalam waktu singkat. Pahami. Lansuanyu mengangguk. Tang Wulin berkata, ayo lakukan, Anda mengirim kalian semua dari 33 Skywings. Saya telah membantu Anda membangun semua bahan untuk baju besi perang. Memanfaatkan proses pengembalian, ibu Anda dan saya akan membantu Anda berempat, armor pertempuran karakter selesai, dan kami akan menambahkan beberapa metode penyelamatan nyawa untuk Anda. Pada tingkat pertempuran itu, Anda 33 Tianyi seharusnya tidak dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Jika situasinya benar-benar sejauh kami membutuhkan dukungan dari kami armada federal, saya akan mengirim mereka kembali ke armada federal. Bekerja sama dengan perang federal, itu bagus. Lansuanyu mengerutkan kening. Jelas, ayahnya tidak terlalu optimis bahwa Federasi Longma dapat melawan alam merah. Apakah Crimson Real benar-benar sekuat itu? Lansuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan hasil terburuk. Selain itu, masalah terbesar adalah bahwa alam merah tidak mampu dan Anda hanya akan dipimpin oleh hidung Anda. Jangan beruntung. Saya pikir mereka hanya dapat berteleportasi sekali. Akan ada yang pertama kali, mungkin ada yang kedua kalinya, Lansuanyu terkejut, maksudmu, alam merah mungkin masih diteleportasi? Tang Wulin mengangguk dan berkata, Transmisi dari bidang energi jauh lebih mudah daripada transmisi planet fisik. Tetapi juga mengkonsumsi banyak energi. Ini tidak diragukan lagi. Dapat dinilai bahwa alam merah mengkonsumsi banyak energi selama transmisi. Seharusnya itu adalah energi yang ditelan di langit dan bintang-bintang. Kemudian, mereka tiba di longma double star lebih awal, dan energi yang dapat ditelan di longma double star pasti akan lebih dari itu di langit dan bintang-bintang. Secara alami, di sana juga kemungkinan untuk dikirim pergi lagi. Naga dan suku Pegasus hanya bisa habis. Setelah alam merah tumbuh ke level yang lebih kuat, bahkan ke tingkat alam dewa, maka naga kuda galaksi tidak akan bisa lagi untuk melawannya. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk mencegah mereka berteleportasi. Aku akan menghubungi kampus untuk melihat apakah sekte tang kita memiliki teknologi serupa yang dapat mengganggu transmisi spasial mereka. Bab 1608 meleleh penempaan sembilan logam, musuh yang sangat kuat tetapi tidak mampu ditangkap. Ini adalah masalah terbesar untuk tidak melawan Federasi Longma secara langsung. Jika aku adalah ibu dari Crimson, memimpin perang seperti itu, bahkan kesempatan untuk kehilangan kedua belah pihak akan tidak akan diberikan kepada Longma. Federasi Lansuanyu menarik nafas, dia merasakan jarak antara dirinya dan ayahnya. Saya suka pergi miring dan menang dengan kejutan. Tetapi ayah saya bermain dengan mantap, berpikir dari sudut pandang terburuk. Dan membuat pengaturan yang tepat, lalu saranmu. Tanya Lansuanyu, Tanggulin tidak ragu-ragu untuk berkata, bersiaplah untuk hari hujan, bujuk Federasi kami untuk campur tangan sekarang dan mencapai kesepakatan dengan Federasi Longma untuk membantu mereka melawan wilayah Scarlet. Cobalah untuk mengganggu transmisi mereka. Bahkan jika Anda tidak bisa ikut campur, setiap kali Anda menghadapi jauh di alam merah, Anda juga harus melemahkan kekuatan vital lawan sebanyak mungkin. Ini akan berisi alam merah dan mencegahnya tumbuh ke tingkat para dewa. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perang yang berubah ini. Pergi ke di sisi alam naga dan pilar naga. Tingkatkan basis kultivasi secepat mungkin, setidaknya ke tingkat dewa super. Sekarang, apakah telan naga atau kita, yang paling kurang adalah eksistensi super yang bisa menghadapi ibu Scarlet? Jika kamu bisa mencapai level dewa super, kemungkinan besar kamu akan memiliki setidaknya setengah langkah dari kekuatan raja dewa. Bahkan jika kamu tidak bisa mencapainya dewa naga yang sebenarnya, sangat mungkin untuk melawan ibu merah. Ini adalah poin fundamental. Jika Anda tidak dapat mencapai dewa naga sendiri, energi alam merah dapat menjadi dukungan utama untuk membantu Anda menjadi dewa. Sebenarnya, aku sudah berdiskusi dengan ibumu. Menjadi dewa naga itu berbahaya bagimu. Karena kami tidak bisa memastikannya. Saat kau menjadi dewa naga, apakah dewa naga yang asli akan kembali? Jika kesadarannya yang tersisa kembali, kami sangat khawatir hal itu akan mempengaruhi Anda. Ini adalah sesuatu yang harus Anda persiapkan secara psikologis. Namun, proses evolusi garis keturunan Anda, nyatanya, itu tidak dapat dihentikan. Mungkin Anda sendiri tidak merasakannya. Sejak jiwa bela diri Anda mulai terbangun, garis keturunan Anda sebenarnya telah tumbuh, menyerap energi kehidupan dari dunia luar. Jika Anda tidak dapat menyerap dunia luar, itu akan untuk menyerap dunia Anda sendiri. Kedua garis keturunan itu saling bertentangan. Oleh karena itu, bagi Anda, sebenarnya ada hanya dua kemungkinan. Satu adalah kematian. Dan yang lainnya adalah evolusi dan peningkatan berkelanjutan. Dan akhirnya menyelesaikan pemulihan garis keturunan dewa naga, keadaanmu berbeda dariku dan ibumu. Kami hanya bagian dari darah dewa naga. Oleh karena itu, pertumbuhan kami memiliki batas. Tapi kamu tidak. Pertumbuhanmu tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, karena tidak dapat dihentikan, kami akan bangkitlah menghadapi tantangan dan bersiaplah sepenuhnya untuk mengontrol waktu yang paling penting di tangan kita sendiri, daripada membiarkannya kehilangan kendali sepenuhnya. Ketika Anda menerobos, ibu Anda dan saya pasti akan menjaga berada di sisi Anda untuk membantu Anda menyelesaikan terobosan terakhir. Ingatlah bahwa ketika Anda menjadi dewa naga, Anda harus tetap berpegang pada hati Anda apapun yang terjadi. Anda bukan dewa naga, Anda akan selalu menjadi Lansuanyu. Itu juga Tansuanyu. Anda adalah cucu seagot Tang San adalah anak saya, Tang Wulin. Suara Tang Wulin sedikit husuk, dan setiap kata dari kata-katanya mengandung fluktuasi kesadaran ilahi yang tertanam dalam di benak Lansuanyu. Itu membuatnya merasa gelisah untuk sementara waktu, saya akan tetap teguh pada hati saya. Lansuanyu berkata dengan serius, Tang Wulin berkata, Oke, tanpa basa-basi lagi, kamu dapat mengirim teman-teman kecil dari 33 Tianyi secepat mungkin. Tinggalkan kamu dan baju besi perang siu-siu, dan ibumu dan aku akan membuat pertempuran empat kata untukmu terlebih dahulu. Armor ketika kau kembali, aku akan melebur untukmu dulu. Oke. Armor pertempuran Lansuanyu masih dua karakter, dan sudah lama tidak digunakan, terutama di antara klan naga, dan dia tidak berani gunakan dengan mudah. Pada saat ini, baju besi perang dua karakter dilepaskan dan disajikan kepada orang tua. Tang Wulin berkata, Awalnya, baju besi perang harus ditempa sendiri, tetapi sekarang bukan untuk saya. Kami adalah ayah dan anak, dan kami terhubung oleh darah. Tidak akan ada masalah besar jika saya membantu Anda membangunnya. Setelah kamu menggabungkan armor pertempuran, kamu harus selalu menggunakan darahmu. Lakukan pemanasan. Dengan kekuatan darahmu, armor pertempuran akan berkembang sangat cepat. Armor pertempuran enam karakter yang sebenarnya-sebenarnya setara dengan senjata ilahi. Mengerti? Siu-siu jangan kembali bersamamu, tetaplah di sini. Samping. Kata Gwiyuena tiba-tiba. Mata indahnya penuh kengganan. Putranya baru saja tiba dan akan pergi. Selalu meninggalkan menantu perempuan. Oke. Lansuanyu memandang Bai Siu-siu. Bai Siu-siu mengangguk. Lansuanyu dengan cepat kembali ke kapal perang, dan Bai Siu-siu juga melepaskan baju perangnya. Gwiyuena memandangi rambut biru langitnya yang panjang. Ini benar-benar semakin indah. Siu-siu, kamu berlatih sebentar. Aku akan membantumu memeriksa kondisi fisikmu. Lihat apakah terobosan ini berpengaruh padamu. Biarkan pamantang MU menyiapkan baju perang untukmu. Oke. Bagi Gwiyuena, Bai Siu-siu tidak kalah dekat dengan ibu kandungnya, dan bahkan lebih bergantung pada Lansuanyu. Lansuanyu kembali ke armada, membangunkan teman-temannya, dan membawa semua orang ke kapal perang Injia Dapeng. Dan aku juga meninggalkan beberapa artefak dan harta karun surga dan bumi yang ku dapat ketanggulin dan Gwiyuena, terserah orang tua untuk mengontrol hal-hal ini. Tombak naga guangyan diberikan kepada Liu Feng, dan alu dewa pembakaran surgawi diberikan kepada Tang Yu-ge. Baju besi pertempuran antara dia dan Bai Siu-siu pada dasarnya telah terbentuk saat ini. Tang Wulin telah membangun bentuk embryonik dari armor tempur 4 karakter untuk mereka. Dan hanya perlu memasukkan armor pertempuran 2 karakter mereka ke dalamnya, dan kemudian sedikit menyesuaikannya dengan situasi mereka saat ini. Penyesuaian terakhir masih harus dilakukan sendiri. Prototipe armor pertempuran 4 karakter Lansuanyu berwarna putih, sangat putih bersih, dan terlihat sangat jernih, bahkan dengan keakraban Lansuanyu dengan logam, dia tidak dapat membedakan material dari armor pertempuran itu sendiri. Armor pertempuran Bai Siu-siu berwarna biru, biru sangat jernih. Lansuanyu hanya dapat secara samar-samar membedakan bahwa armor pertempuran ini terbuat dari setidaknya 5 logam, dan tentu saja. Mungkin ada lebih, karena dia juga tidak dapat melihat logam apa yang dipalsukan. Tang Wulin tersenyum dan berkata, kalian berdua set baju perang, saya benar-benar menghabiskan banyak pemikiran. Pada awalnya, saya adalah pemalsu terbaik dari generasi muda Federasi Doulu. Guru saya pernah berkata bahwa saya sedang menempa. Saya memiliki bakat unik dalam hal menempa. Saya mulai belajar menempa pada usia 6 tahun, lalu saya tumbuh selangkah demi selangkah. Dibandingkan saat Anda belajar menempa, saya masih harus sedikit berkonsentrasi. Bagaimanapun, kami tidak-tidak memiliki sistem komando Star Wars pada saat itu. Anda untuk armor perang 4 karakter ini, saya menggunakan total 9 logam untuk peleburan dan penempaan. Selama proses penempaan, sifat dan urutan 9 logam yang dipilih konsisten dengan sifat garis keturunanmu. Setelah jenis logam terakhir menyatu, logam itu membentuk keseluruhan yang indah, dan permukaannya terasa tidak mungkin lagi menemukan atribut apa yang dimilikinya. Mungkin ini juga situasi khusus yang dapat dilakukan oleh atribut Dewa Naga. Capai di awal 9 adalah yang ekstrim, seperti teori ruang multidimensi yang Anda katakan di awal. Ruang 9 dimensi sebenarnya adalah yang ekstrim. Ketika sampai pada ruang 10 dimensi, itu adalah pemecah besar, dan pada saat yang sama. Waktu itu akan kembali ke titik awal. Jadi, meskipun sekuat Dewa Naga, hanya ada 9 atribut, bukan 10. Bahkan jika Anda bisa menjadi Dewa Naga di masa depan, Anda tidak boleh mencoba menyentuh atribut ke 10. Karena kemungkinan akan menyebabkan muruntuh seketika. Pada titik ini, ekspresi Tang Wulin menjadi sangat serius. Sekarang setara dengan baju besi pertempuran non-atribut, tapi aku bisa yakin bahwa setidaknya di antara semua logam yang kita tahu, seharusnya tidak ada yang bisa melampauinya. Keberadaan Saat Anda bergabung, Anda perlu menggunakan darah Anda untuk menanamkannya, seperti menciptakan kehidupan baru. Faktanya, itu sudah menjadi kehidupan. Semua Tuhan tingkat logam adalah bentuk kehidupan, tetapi karena itu sendiri atribut terlalu kuat setelah mencapai tingkat ini. Energi biasa tidak dapat membangkitkan vitalitasnya sama sekali. Atribut baju besi naga pada Anda juga sangat kuat. Dan itu adalah keberadaan tingkat artefak, tapi aku berani mengatakan bahwa di masa depan kamu setelah benar-benar memadukan armor perang ini dan menyelesaikan kehamilan, kekuatannya pasti akan lebih besar. Bahkan jika kamu menjadi dewa naga, itu akan selalu berkembang bersamamu. Bab 1609 Armor Pertempuran 4 kata Lan Suanyu, Lan Suanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, baju besi naga tingkat artefak super dari Tianlong tidak dapat membantu muncul dalam pikirannya. Baju besi ngan Shenlong mungkin satu-satunya senjata super suci di seluruh klan naga. Ini dapat membuat atribut api. Naga klan selalu menempati posisi terdepan. Ini benar untuk Jiang Wei Qiang, seperti ibunya, Zhang Chu Jia, Satria Naga Api Dewa, kalau begitu, apakah saya akan bergabung secara langsung sekarang? Lan Suanyu bertanya pada Tang Wulin, nah, ini saatnya untuk memulai, kamu menyusup kedahinya dengan darah, dan membiarkannya menyatu denganmu di kota. Tang Wulin mengangguk dan berkata, Gu Yuena di sebelahnya berkata, untuk baju besi pertempuran ini, ayahmu telah bekerja keras dan gagal berkali-kali dalam beberapa periode terakhir, dan akhirnya berhasil. Kami hampir dapat memastikan bahwa ini tidak dapat diatasi di dunia baju besi perang. Keberadaan Pada titik ini, dia melirik Tang Wulin, dan setengah kata yang tidak dia katakan adalah bahwa ayahmu juga bengkel yang tidak dapat diatasi, bahkan Lan Suanyu tidak dapat melampaui prestasinya dalam menempa, Lan Suanyu berjalan ke armor pertempuran 4 karakter, menghadapi baju besi pertempuran ini, dia tidak bisa merasakan nafas dari baju besi pertempuran. Dia hampir yakin bahwa baju besi pertempuran 2 karakter aslinya bergabung dengannya. Saya khawatir itu hanya sebuah residu itu hanya sedikit nafas. Baginya, ini bisa dikatakan sebagai baju perang baru. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, Lan Suanyu menggunakan jari telunjuknya untuk menunjuk ke dahi baju besi pertempuran, di antara jari-jarinya, cahaya 1,9 warna perlahan memancar keluar. Hanya lengan kanan yang memiliki kekuatan sejati dari Dewa Naga, tubuh lengkap dari metamorfosis sum-sum naga Dewa Naga. Tidak menyesal, apa yang langsung dipaksa oleh Lan Suanyu adalah setetes sum-sum naganya sendiri di lengan kanannya. Ketika sum-sum naga menyembur dari ujung jari, armor pertempuran 4 karakter di depan Lan Suanyu tiba-tiba menyala, dan cahaya putih cemerlang menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Ketika setetes sum-sum naga itu muncul, baik Guiwena dan Tanggulin merasakan hisapan yang kuat datang dari Lan Suanyu, bukan dari tubuh mereka, tetapi darah mereka, membuat energi garis keturunan mereka tampak keluar dari tubuh. Keduanya saling memandang, dan kedalaman mata mereka semuanya mengejutkan. Ini adalah level Dewa Sejati. Ada perasaan merampas darah mereka, sum-sum naga 9 warna sudah ada di dahi dari armor pertempuran 4 karakter. Dalam sekejap, armor pertempuran 4 karakter itu bergetar hebat seperti makhluk hidup. Cahaya putih yang kuat sepertinya sedang berjuang, mencoba melarikan diri dari lingkungan sekitar. Namun, setetes cahaya 9 warna itu sepertinya benar-benar melekat padanya. Dan tidak bisa lepas, mata Lan Suanyu benar-benar berubah menjadi 9 warna saat ini. Mata briliannya menatap pada armor tempur 4 karakter yang tampak seperti manusia di depannya, cahaya 9 warna mulai menyebar ke bawah dari atas kepala, terus menerus menyusup ke bawah segala sesuatu di armor pertempuran. Proses ini tidak menemui perlawanan apapun, dan cahaya 9 warna mengalir ke bawah dengan cara yang mendominasi. Dan kesadaran ilahi Lan Suanyu juga meluas seiring dengan garis keturunan Dewa Neganya, merasa bahwa baju besi pertempuran 4 karakter menjadi semakin seperti bagian dari tubuhnya, dengan suara yang lembut dan tajam, armor perang 4 karakter itu bergetar hebat. Dan armor perang itu hancur dalam sekejap, seperti Dewi yang menyebarkan bunga, mencoba melarikan diri ke sekitar, tapi di dadalan Suanyu, pusaran 9 warna muncul dari udara tipis, itu adalah manifestasi pusaran darah Dewa Naga di luar tubuhnya. Kekuatan hisap yang kuat melonjak seketika. Itu membuat bagian dari armor tempur itu sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, tapi tidak mungkin untuk melarikan diri, cahaya berkedip, dan Tanggulin dan Guywena menghilang tanpa jejak pada saat yang sama. Daya tarik pusaran garis keturunan ini juga membuat kekuatan garis keturunan mereka sedikit berlebihan. Sebaliknya, Bai Siu Siu yang berdiri di sampingnya tidak berpengaruh apa-apa. Ia hanya menyaksikan peleburan Lansuanyu dan Doukai. Darahnya sendiri juga berfluktuasi dengan fluktuasi garis keturunannya. Ia selalu siap mengisi celah untuk Lansuanyu untuk memastikan dia dan Doukai. Integrasi berjalan dengan lancar, tubuh Lansuanyu memancarkan cahaya, baju besi naga berwarna-warni sebelumnya telah dilepaskan dari tubuhnya, berkumpul bersama dari udara tipis, dan berdiri dalam bentuk manusia. Armor pertempuran 4 karakter putih perlahan terbang menuju tubuhnya di bawah kepemimpinannya, Lansuanyu mengangkat lengan kanannya terlebih dahulu, dan pelindung telapak tangan, lengan bawah, dan lengan bawah, potongan-potongan armor pertempuran perlahan dipasang. Ketika baju besi pertempuran benar-benar melekat pada tubuhnya, itu sepertinya macet, mengeluarkan cahaya sembilan warna yang menyilaukan dan aura yang kuat dalam sekejap. Bagian pertama yang harus dipasang adalah yang paling lambat dan tampaknya paling sulit. Tetapi karena semakin banyak armor perang yang ditarik secara paksa oleh Lansuanyu, kecepatan di mana armor tempur yang tersisa bergabung dengan tubuhnya mulai mempercepat, ditemani oleh suara yang keras dan tajam. Akhirnya, set armor empat karakter ini benar-benar dipakai olehnya, itu adalah baju besi tempur batu giyok putih. Di dalam baju besi pertempuran, ada aliran samar cahaya sembilan warna. Armor tempur berwarna giyok menutupi setiap bagian tubuh Lansuanyu. Armor pertempuran itu sendiri menunjukkan garis yang anggun tanpa pola yang rumit. Rasanya seperti selembar kertas putih. Semuanya sangat harmonis. Ketika baju besi pertempuran ini dikenakan oleh Lansuanyu, baju besi naga warna-warni yang dilepaskan olehnya berhenti. Sepertinya tuannya diserang oleh baju besi lain dan dibanting ke arah Lansuanyu. Itu mengenai di sini, tubuh berwarna giyok dari armor pertempuran empat karakter di Lansuanyu meledak dengan semburan cahaya sembilan warna. Pada saat ini, bahkan Lansuanyu sendiri tidak dapat mengendalikannya. Armor pertempuran itulah yang menarik energi darah dari tubuhnya dan meledak, bum, armor naga yang berwarna-warni itu terkejut dan terbang. Berubah menjadi bagian dari armor, mulut Lansuanyu bergerak-gerak. Ini adalah dua set armor untuk bertarung. Baju besi naga warna-warni tidak baik hati, meski tersebar, tapi ketika mereka kembali, potongan baju besi naga itu seperti meteor yang mengejar bulan, meledak ke arah Lansuanyu. Ini seperti akhir dari armor pertempuran empat karakter. Tahukah Anda, armor tempur empat karakter ini dapat melepaskan armor naga warna-warni sekaligus, yang diluar dugaan Lansuanyu. Anda harus tahu bahwa tidak mudah untuk menyempurnakan armor naga warna-warni di awal. Itu menggunakan tujuh jenis. Diproduksi dari lunas naga atribut, kualitasnya sama sekali tidak sebanding dengan logam. Tapi sekarang tampaknya armor perang empat kata lebih unggul, dikelilingi oleh cahaya giyok yang redup, Lansuanyu tidak melakukan apa-apa, armor pertempuran itu secara alami mengekstraksi energinya sendiri, lalu memperkuatnya, meledak, dan menerbangkan armor naga berwarna-warni dengan kekuatan yang tak tertandingi. Artefak Shenlong Jiatang tujuh warna tidak dapat melewati kolam guntur selama setengah langkah. Lansuanyu bahkan tidak merasakan dampaknya, Tang Wulin pernah berkata bahwa ketika baju besi pertempuran disusun dengan keadaan baju besi pertempuran 6 karakter, itu adalah keberadaan tingkat artefak. Namun, armor tempur 4 karakter miliku mungkin sudah menjadi artefak nyata. Bukan artefak biasa. Bisa dibayangkan berapa banyak pekerjaan yang dilakukan ayahnya untuk ini. Lansuanyu bahkan tidak bisa memikirkan penempaan 9 jenis logam, dan dia juga harus memenuhi 9 atributnya, dia tidak bisa membayangkan seperti apa rupa logam dengan atribut penghancuran dan atribut penciptaan, kengkengkengkeng, armor naga warna, warni itu tampak agak cemas karena burung merpati perang 4 karakter itu menempati sarang burung murai, dan kecepatan tabrakan terbalik mulai semakin cepat. Lansuanyu juga mulai merasakan tekanan, dan tubuhnya bergetar selama benturan tersebut, apa yang harus dilakukan? Dia ingin mencoba menyingkirkan armor pertempuran 4 karakter yang baru saja dia gabungkan untuk menghindari tabrakan di antara mereka. Tetapi pada saat ini, cahaya dan bayangan menyala, dan Tangwulin dan Guywena telah kembali, biarkan mereka bertarung, Anda hanya perlu mempertahankan diri. Ini adalah eksklusifitas dari artefak yang berasal dari sama. Itu selalu menjadi pemenang. Selain itu, mereka terbuat dari bahan yang berbeda. Hasil terbaik tidak boleh bahwa satu pihak mengalahkan sisi lain, tetapi satu sama lain. Fusion Ini juga setara dengan mempercepat penyelesaian kehamilan armor tempur Anda. Siu-siu, jangan khawatirkan dia, Anda juga mulai bergabung, bab 1610 Pertempuran Armor Fusion. Sambil berbicara, Tangwulin melambaikan tangannya yang besar dan menyelimuti Lansuanyu dan baju besi naga warna-warni yang menyerang dengan panik dalam perisai cahaya keemasan. Agar tidak merusak kapal perang lapis baja dapeng perak karena pecahnya baju besi perang, dengan Tangwulin dan Guywena duduk di sini, Bai Siu-siu secara alami tidak perlu khawatir. Dia juga datang ke armor pertempuran empat karakter dan mulai bergabung dengan darahnya. Dampak pada sisi Lansuanyu memiliki kecenderungan untuk meningkat. Yang aneh adalah dalam proses tabrakan ini, perpaduan dari armor tempur empat karakter yang secara pasif menahan serangan dan nafas Lansuanyu sendiri mulai menjadi semakin lengkap. Ini juga memungkinkannya untuk secara bertahap dan jelas merasakan sensasi tabrakan yang disebabkan oleh dampak dari armor naga berwarna-warni di luar dan perubahan energi dari setiap benturan. Lansuanyu menemukan bahwa armor tempur empat karakternya secara alami membentuk aura di sekitar tubuhnya yang tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi kenyataannya, aura ini mengandung kekuatan gang naganya sendiri. Kekuatan longgang masih meningkat saat armor pertempuran empat karakter bergabung dengannya semakin dekat, semakin dalam armor tempur empat karakter ini bergabung, Lansuanyu merasa itu lebih seperti bagian dari tubuhnya. Ini berbeda dari colorful dragon armor, baju besi naga warna-warni sangat cocok dengan pewarnaan ulangnya, tetapi kecocokannya adalah antara artefak dan tuannya. Perasaan dari armor pertempuran empat karakter adalah bahwa saya pada awalnya adalah bagian dari Anda. Seperti lengan ekstra atau lapisan kulit ekstra di tubuh Anda. Selain itu, semakin banyak waktu berlalu, semakin jelas perasaan ini, pikiran dan pengetahuan spiritual Lansuanyu mulai secara bertahap mengenali hubungan antara armor perang empat karakter dan dirinya sendiri. Tang Wulin, yang sedang menonton di dekatnya, tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, Lansuanyu menghadapi situasi yang paling diharapkan. Tidak peduli seberapa bagus armor pertempuran itu, itu juga merupakan objek eksternal, hanya apa yang benar-benar bisa menjadi bagian. Dari tubuh sendiri adalah kekuatan murni sendiri, yang tidak dapat diambil oleh kekuatan eksternal apapun, oleh karena itu, saat membuat baju besi pertempuran untuk Lansuanyu. Tang Wulin menambahkan banyak pemahamannya sendiri. Pemahaman ini termasuk bagaimana membuat baju besi pertempuran dapat sepenuhnya berintegrasi dengan master jiwa seperti tulang jiwa, Lansuanyu tidak memiliki tulang jiwa, bahkan pada tingkat garis keturunannya, kecuali ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tidak ada tulang jiwa yang dapat diterima oleh garis keturunannya, lain halnya dengan Tang Wulin. Ia hanya berharap baju besi perang ini bisa menjadi bagian dari tubuh Lansuanyu dan membantunya seperti baju besi perang. Selain itu, itu tidak akan menambah kemampuan lagi, dia sudah memiliki banyak kemampuan. Namun, sebagai penguat segala kemampuannya, ini sesuai dengan peran perlengkapan perang dalam sejarah. Apa yang harus dilakukan Tang Wulin adalah memperbaikinya hingga ekstrim, senyuman tipis muncul di wajahnya, Tang Wulin menunjukkan sentuhan kepuasan di wajahnya, melipat tangan di dadanya, diam-diam memperhatikan perubahan putranya saat ini. Armor Naga Warna Warni memang artefak tingkat atas, meski tidak bisa dibandingkan dengan artefak supersakral, bahan yang digunakannya sangat bagus. Itu terbuat dari tujuh tulang naga tingkat raja, yang benar-benar tidak sebanding dengan logam manapun, karena energi atribut yang terkandung dalam tulang naga ini terlalu kuat. Namun, dalam pandangan Tang Wulin, meskipun bahan dari baju besi naga yang berwarna-warni ini sendiri bagus, ia belum menggunakan bahannya sendiri secara maksimal. Kekuatan lunas ini tidak sepenuhnya meletus, semua benda yang terbuat dari item naga akan memiliki kedekatan alami dengan lansuanyu, karena dia mengalir dengan darah dewa naga, itulah mengapa baju besi naga berwarna-warni secara tidak sadar ingin mendapatkan kembali posisinya, ia juga sadar ah. Berada bersama lansuanyu dan disusupi oleh darah dewa naga setiap hari adalah hal yang sangat indah. Sekarang burung merpati lapis baja lainnya menempati sarang murai, dapatkah ini ditoleransi? Tentu saja aku tidak tahan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk membawa diri sendiri selain itu, namun, di bawah dampak dari upaya tanpa usaha ini, tampaknya akan menempa armor pertempuran empat karakter selangkah lebih dekat. Tetapi tubuh lansuanyu sekarang telah menjadi platform tempa, dengan armor pertempuran ini mekar penuh. Di bawah pengaruh konstan, armor pertempuran empat karakter terus-menerus memobilisasi kekuatan naga lansuanyu sendiri, dan tingkat integrasi antara dirinya dan lansuanyu mulai menjadi lebih kuat, ini setara dengan proses infiltrasi yang dipercepat. Dan armor naga berwarna-warni mulai menunjukkan sedikit kerusakan selama tabrakan, lansuanyu sekarang berada di level dewa sejati, dan dia diberkati dengan baju besi pertempuran empat karakter. Longgang sangat kuat sehingga itu adalah dewa naga sejati yang tidak bisa dihancurkan. Namun, armor naga ilahi berwarna-warni yang telah kehilangan dukungan kekuatan naga lansuanyu hanya bisa mengandalkan tujuh jiwa naga yang dibesarkan dengan sendirinya sebagai pemandu. Setelah tabrakan putus asa berulang kali, tepung tulang mulai meledak. Tapi tepung tulang ini diam-diam diserap oleh armor tempur empat karakter, Oleh karena itu, situasi saat ini adalah armor naga yang berwarna-warni telah menjadi tonik dan pelatih dari armor pertempuran empat karakter, terus-menerus menahan armor pertempuran, tetapi dia secara tidak sadar telah terintegrasi ke dalam armor pertempuran. Lansuanyu juga merasakannya, konsumsi miliknya tidak besar, dan efek amplifier dari armor pertempuran empat karakter benar-benar terlalu kuat. Setidaknya tiga kali kekuatan gang naganya. Ini adalah keuntungan murni dari kemampuan armor pertempuran. Ini bukanlah serangan utama atau pertahanan utama yang secara murni memperkuat semua kemampuan Anda. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, cahaya pada armor naga berwarna-warni mulai menjadi semakin redup, hancurkan dan integrasikan sepenuhnya. Suara tanggulin terdengar di benak Lansuanyu, ya. Lansuanyu setuju, pikirannya menyebar, dan beralih ke baju besi naga berwarna-warni. Artefak ini berkomunikasi dengan pengetahuan spiritualnya, dan Lansuanyu tidak berkomunikasi dengannya selama tabrakan sebelumnya. Pada saat ini, segera setelah kesadaran ilahi dikomunikasikan, Lansuanyu segera merasakan fluktuasi pemikiran yang sangat menyakitkan yang berasal dari baju besi naga berwarna-warni, seperti anak yang ditinggalkan. Lansuanyu menghibur kesadaran spiritualnya, baginya, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mempromosikan integrasi keduanya. Penghancuran yang dilakukan tentu saja tidak benar-benar menghancurkan armor naga yang berwarna-warni, tetapi membiarkannya sepenuhnya bergabung dengan armor perang empat karakter. Keduanya saling melengkapi dan memberi makan satu sama lain, ini adalah manfaat terbesar, sehingga mencapai baju besi pertempuran pamungkas mereka, potongan-potongan baju besi naga yang berwarna-warni dengan enggan dipasang satu sama lain, tetapi meskipun enggan, itu jelas terasa bahwa itu tidak dapat menembus pertahanan orang lain, dan tidak ada cara yang lebih baik tanpa kompromi. Kedua set armor mulai tumpang tindih, warna giyok dari armor pertempuran empat karakter itu sendiri menjadi semakin transparan, pemandangan aneh muncul, armor pertempuran empat karakter tiba-tiba mulai melunak, itu seperti gel, dengan baju besi naga warna-warni dibungkus di dalamnya. Armor naga warna-warni tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menjadikan armor pertempuran empat karakter itu lebih aneh, kedua armor dengan atribut berbeda akhirnya mulai bergabung di bawah rangsangan darah mendidih lansuanyu, pusaran garis darah muncul kembali, cahaya pusaran sembilan warna yang intens meledak, dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan sekali lagi membuat Tanggulin dan Guyuena menjauh. Di bawah rangsangan kuat dari kekuatan darah, armor pertempuran empat karakter lansuanyu dan kesadaran dari armor naga berwarna-warni secara bertahap bergabung, dan keduanya mulai berbaur satu sama lain, warnanya secara bertahap tertanam, dan perpaduan tulang dan logam membuat napas seluruh baju besi menyublim dan berubah. Warna emas yang aneh mulai muncul dari permukaan armor. Itu adalah emas berwarna, seolah-olah sembilan warna asli ditaburi bubuk emas, yang lebih aneh lagi adalah di permukaan emas warna ini, aliran udara sembilan warna mulai mengelilinginya, berubah menjadi naga kecil sembilan warna, memancarkan gelombang naga. Lansuanyu hanya merasa energi garis keturunannya terus-menerus ditarik keluar dan diintegrasikan ke dalam baju besi baru ini, dan kemudian mengalir kembali dari baju besi itu ke tubuhnya sendiri. Hal yang aneh adalah bahwa dalam proses kembali, kekuatan garis keturunannya tampak untuk kembali. Ini agak bengkak. Dan energi kehidupan yang sangat besar yang sebelumnya diserap dengan cepat dikonsumsi dalam proses ini.